Al-Fatihah Al-Fatihah Juga dikenal seorang wali Allah bahkan min kibaril awliya Termasuk diantara para wali terkemuka atau diantara para pemimpinan para wali Allah Seorang yang alim banyak menghasilkan karya Juga seorang ahli tasawuf Beliau yang merintis Ubtariqah Ar-Rifa'iyah Al-Imam Al-Sajid Ahmad Ar-Rifa'i Hidup di sekitar abad 6 Hijriyah Kita sekarang di tahun 1442 Hijriyah Atau tepatnya di abad 15 Hijriyah Salah satu karya Sayyid Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i Rahimahullah Kitab yang sangat besar manfaatnya bagi umat Islam ini Berjudul Al-Burhan Al-Mu'ayyadi Apa judulnya? Al-Burhan Al-Mu'ayyadi Berisi tentang Aqidah Ahad Sanat wa Jemaah Dan Ajaran-ajaran Ahli tasawuf sejati Yang sesungguhnya ajaran tasawuf itu Bersumber Dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Yang bahkan Di zaman Rasulullah Telah dipraktekkan Oleh Rasulullah Dan oleh para sohidat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Terkait dengan Aqidah Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i Dalam kitabnya tersebut Al-Burhan Al-Mu'ayyadi Beliau menulis Kata-kata yang sangat berharga Kalimat penting untuk senantiasa kita ingat Yang bahkan ini semacam menjadi kaedah Dalam Aqidah Beliau berkata Boleh menyebutkannya ini dalam kitab apa? Kitab Al-Burhan Al-Mu'ayyadi Su'nu'aqa'idakum Hindarkanlah Aqidah-Aqidah kalian Keyakinan-keyakinan kalian Minat tamasuki Dari berpegang teguh Bizuhiri Seks mutasyabih Daripada Al-Quran dan hadis Min usudil kufri Dari pangkal-pangkal Kekufuran Yang dimaksud Adalah diantara Penyebab utama Dalam kekufuran Yang menjatuhkan Dalam kekufuran Di dalam Al-Quran Ada ayat-ayat yang disebut dengan Ayat-ayat Mutasyabihat Ayat-ayat apa? Mutasyabihat Demikian pula Di dalam hadis-hadis Rasulullah Ada hadis-hadis Yang disebut Hadis-hadis Mutasyabihat Teks-teks Mutasyabihat Baik daripada Al-Quran Maupun hadis Adalah Teks Yang belum jelas Kandungan Maknanya Ma Yahtamilu Awjuhan Adidah Teks yang Mengandung Segi Yang banyak Mengandung Pemaknaan Yang banyak Lebih dari Satu arti Atau Ma Lam Tattabih Dilalatuhu Yaitu Teks Yang belum Jelas Pemaknaannya Atau Kandungan Ma'nanya Makanya Disebut dengan Mutasyabihat Mutasyabihat Itu dari akar kata Tashabahu Tashabaha Yatashabahu Tashabuhan Fahuwa Mutasyabihat Artinya Mengandung Ma'ana Yang banyak Satu Satu Atas Lainnya Dapat Terkandung Dalam Teks Ini Satu Ma'ana Dengan Ma'ana Yang lainnya Dapat Terkandung Dalam Teks Ini Disebutlah Dengan Mutasyabihat Nah Ayat-ayat Mutasyabihat Atau Hadis-hadis Mutasyabihat Tidak Tidak Boleh Difahami Dalam Ma'ana Zahirnya Tetapi Tekst Mutasyabihat Mengandung Ma'ana Ta'wil Ingat-ingat Ini Mengandung Ma'ana Ta'wil Dan Metode Ta'wil Itu Sudah Ada Dari Zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahkan Rasulullah Sendiri Mengajarkan Metode Ta'wil Ini Terhadap Para Sahabatnya Dalam Beberapa Teks Tidak Difahami Dalam Ma'ana Zahirnya Atau Dalam Ma'ana Harfiahnya Nah Jadi Tekst Tekst Mutasyabihat Wajib Difahami Dengan Apa Ta'wil Ta'wil Itu Apa Ta'wil Itu Surf Lafz An Ma'ana Huz Zahir Memalingkan Lafaz Dari Ma'ana Zahirnya Ini Namanya Apa Ta'wil Surf Lafz An Ma'ana Huz Zahir Memalingkan Lafaz Dari Ma'ana Zahirnya Penyebutan Dalam Beberapa Ayat Yang Seakan Seakan Yang Seakan Yang Seakan Memiliki Anggota Anggota Badan Maka Itu Tidak Boleh Difahami Dalam Makna Zahirnya Seperti Penyebutan Kata Kata A'in Penyebutan Kata Al-Wajah Penyebutan Lafaz Al-Yad Nah Itu Semua Tidak Boleh Difahami Dalam Makna Harfiahnya Sehingga Difahami Bahawa Allah Miliki Anggota Badan Yad Jangan Difahami Sebagai Anggota Badan Dalam Makna Tangan Seperti Dalam Firman Allah Yadullahi Fauqa Aidihim Atau Kata A'in Yang Disandarkan Bagi Allah Seperti Dalam Firmannya Wali Tusna' Ala A'ini Bahkan Dalam Al-Quran Sendiri Penyebutan Kata A'in Ada Dalam Bentuk Kata Tunggal Seperti Ini Namanya A'in Kata Tunggal Mufrod Bahasa Arab Apa Mufrod Ada Ayat Lain Yang Menyebutkan Dengan Bentuk Jama' Plural Dalam Bentuk Jama' Jama' Yaitu A'yun Seperti Dalam Firman Allah Tentang Perahu Nabi Nuh Tajri Bi A'yunina Nah Ayat-ayat Semacam Ini Tidak Boleh Difahami Dalam Makna Harfiah Nya Atau Mana Zuhir Nya Lalu Diartikan Bahawa Allah Memiliki Anggota Badan Yang Bernama Mata A'yun Itu Makna Zuhir Nya Atau Makna Harfiah Nya Mata Tidak Boleh Makna Ini Disandarkan Bagi Allah Allah Maha Suci Dari Anggota Anggota Badan Sebab Kalau Difahami Dalam Makna Harfiah Nya Akan Bertentangan Satu Ayat Dengan Lainnya Satu Ayat Dengan Redaksi Mufrod Kata Tunggal Ayat Lainnya Dengan Redaksi Jama' A'yun Kalau Difahami Dalam Makna Harfiah Masing Bertabrakan Satu Atau Banyak Tentu Pemahaman Semacam Ini Rusak Karena Ayat Ayat Tersebut Tidak Difahami Dalam Makna Zuhir Nya Demikian Pula Dengan Kata Yad Satu Ayat Menyebutkan Dengan Kata Tunggal Mufrod Seperti Firman Allah Yadullahi Fawqa Aydihim Bentuknya Apa Namanya Mufrod Bentuknya Kata Tunggal Ada Ayat Lain Dengan Bentuk Musanna Musanna Itu Untuk Menunjukkan Dua Seperti Ada Dalam Firman Allah Bal Yadahu Mabsu Totani Yung Fiku Kayfa Yasha Yadahu Disini Apa Bentuknya Musanna Asalnya Yadani Lalu Di Udofah Kepada Isim Dhamir Lalu Nunnya Dibuang Menjadi Yadahu Atau Ayat Lain Juga Dalam Bentuk Musanna Firman Allah Ayat Lain Dalam Bentuk Jama' Jama'at Jama'at Firman Allah Wa Sama'a Banayinaha Bi'aydin Tuh Jadi Dalam Quran Bentuk Katayan Disandarkan Bagi Allah Ada Yang Dalam Bentuk Mufrad Ada Dalam Bentuk Musanna Ada Dalam Bentuk Jama'at Jama'at Menunjukkan Tiga Tiga Atau Lebih Nah Tentu Ayat-Ayat Tersebut Tidak Boleh Difahami Dalam Ma'na Harfiahnya Sebab Kalau Difahami Dalam Ma'na Harfiahnya Atau Ma'na Zuhirnya Yang Yang Berarti Tangan Katanya Itu Mana Zuhirnya Apa Tangan Maka Berarti Akan Bertentangan Satu Dengan Danya Satu Ayat Menyebutkan Mufrad Yang Satunya Musanna Satunya Jama'at Sehingga Orang Bertanya Kalau Begitu Yang Mana Satu Dua Atau Tiga Atau Lebih Daripada Itu Nah Tentu Tidak Dipahami Seperti Itu Nah Maka Rusak Keyakinan Orang Yang Menetapkan Anggota Anggota Badan Bagi Allah Dengan Bersandar Kepada Ayat Ayat Mutashabihat Semacam Ini Seperti Kaum Mushabbiha Kaum Mushabbiha Itu Golongan Yang Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Dan Mereka Adalah Bukan Orang Orang Muslim Walaupun Mereka Mengaku Dirinya Muslim Atau Kaum Mujassimah Mereka Yang Menjisimkan Allah Menyatakan Bahawa Allah Sebagai Jisim Tubuh Memiliki Bentuk Ukuran Tersusun Dari Anggota Anggota Badan Atau Dari Bagian Bagian Namuz Billah Itu Keyakinan Rusak Demikian Itu Orang Berkeyakinan Demikian Bukan Orang Muslim Al Imam Al Mujassimu Seorang Mujassimu Yaitu Orang Yang Berkeyakinan Bahawa Allah Sebagai Benda Meliki Bentuk Ukuran Kafirun Ada Seorang Yang Kafir Al Mujassimu Kafir siap yang berkata al-imam al-imam muhammad ibn idris al-safi'i imam madhab imam madhab al-safi'i ulama salaf wafat tahun dua ratus empat hijriya dua ratus empat hijriya lahir tahun seratus lima puluh hijriya namanya siapa muhammad ibn idris muhammad ibn idris al-safi'i al-safi'i itu nisbat kepada salah satu nama kakeknya diantara nama kakeknya namanya al-safi'i nah disandarkan kepada nama kakeknya menjadi al-safi'i beliau mengatakan al-mujassimu kafir orang yang berkeyakinan bahwa Allah sebagai jisim benda yang memiliki bentuk dan ukuran maka dia seorang yang kafir nah jadi ayat-ayat mutasyabihat seperti diantara yang kita sebutkan tadi tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya atau makna zahirnya tetapi ayat-ayat tersebut wajib difahami dengan ta'wil orang yang anti-ta'wil maka dia akan jatuh dalam tashbih la mahalah la mahalah itu artinya pasti mau tidak mau orang yang anti-ta'wil maka berarti dia memahami tekst-tekst tersebut dalam makna zahirnya atau makna harfiahnya ini orang mau tidak mau akan jatuh dalam aqidat tashbih paham ini mana zahir al-yad apa tangan mana zahirnya tangan tersusun daripada daging tulang jari-jari darah mana zahirnya seperti itu mana zahir ayin itu apa mata tersusun daripada daging tulang urat-urat kulit dan seterusnya itu makna zahirnya nah karena itu al-imam Ahmadur Rifai rahimahullah mengatakan dari berpegang teguh dari berpegang teguh dengan makna zahir apa yang mutashabih daripada Al-Quran dan Hadis adalah penyebab utama dari kekufuran berpegang teguh berpegang teguh dengan zahir teks mutashabihat itu menjatuhkan banyak orang dalam menjatuhkannya dalam kekufuran nah karena itu para ulama kita dari masa ke masa tidak hanya al-imam Ahmad Ar-Rifa'i para ulama ulama ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa senantiasa berwasiat atau menekankan keyakinan ini kepada umat Islam ini jangan berpegang teguh dengan zahir teks mutashabihat al-Shayikh Ibrahim al-Lakani dalam jauh hartu tawheed mengatakan apa wa kullu nassil awhamat tashbiha awilhu awfawwid warum tanziha wa kullu nassin dan setiap nass setiap teks awhamat tashbiha yang berikan prasangka adanya tashbih yang berikan prasangka adanya seakan-akan ada keserupaan antara Allah dengan ciptaannya dengan makhluknya awilhu ta'willah iya ta'willah iya jangan difahami dalam ma'na zahir awfawwid warum tanziha atau serahkan maknanya kepada Allah dan kepada Rasulnya dan fahamilah akan kesucian Allah pegang teguh keyakinan bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu apapun dari ciptaannya nah dapat difahami ini ini kaedah dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis muttashabihah aqal naas awhamat tashbihah awilhu aww fawwid warum tanziha kata kata fawwid dalam bahasa arab kata fawwid dalam bahasa arab makna harfiahnya apa di atas makna harfiahnya apa di atas nah namun demikian penggunaan kata fawwid dalam bahasa arab itu sendiri tidak hanya selalu dalam makna indrawi atau dalam makna zahir atau dalam makna fisik hissyia semacam itu ada kalanya penggunaan kata fawwid dalam bahasa arab untuk menunjukkan ketinggian derajat tidak hanya untuk menunjuan tidak hanya untuk menunjukkan ketinggian tempat atau ketinggian arah tidak hanya itu saja tetapi fawwid dalam bahasa arab sering juga dipakai untuk menunjukkan ketinggian apa kedudukan atau derajat biasa dipakai dalam bahasa arab sehingga makna fawwid ada dalam makna hissyia itu tadi dalam juga ada makna 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 wiyah makna wiyah itu dalam makna fawqiyyatu al-rutbati wa sultan untuk menunjukkan ketinggian derajat untuk menunjukkan ketinggian kemuliaan contoh dalam bahasa arab bila dikatakan demikian al-amir atau al-sultan fawqal amir al-sultan fawqal amir sultan raja amir panglima nah ketika disebutkan al-sultan fawqal amir apa artinya raja diatas panglima makna harfiahnya begitu apa pengertian fawqa atau diatas dalam makna harfiahnya ketika disebutkan demikian apa kemudian itu raja dipundak oleh panglima kemana mana dipundak bukan itu maknanya tapi maknanya apa al-sultan fawqal amir yang dimaksud fawqiyyatu rutbah ketinggian derajat nah demikian pula di dalam beberapa teks al-quran penggunaan kata fawq yang disandarkan bagi Allah dalam makna ini dia dalam makna fawqiyyatu rutbah wal-ghulabati wal-sultan bukan dalam makna fawq artinya Allah ada di atas seperti misalkan firman Allah dalam Al-Quran nah disini ada kata fawq disandarkan bagi Allah nah fawq ibadih disini bukan artinya bahwa Allah ada di atas kita punya arah punya tempat di atas kita bukan tapi fawq disini fawqiyyatu ma'nawiyyah bima'na fawqiyyatu al-rutbati wal-ghulabati wal-sultan dalam pengertian menguasai kita menundukkan kita mendundukkan para makhluk menguasai mereka semua dapat dipaham ini tidak boleh ayat ini dijadikan dalil untuk menetapkan Allah berada di arah atas Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah Allah yang menciptakan tempat dan arah Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut ayat lain contohnya ini yang menunjukkan bahwa kata fawq dalam bahasa Arab tidak hanya melulu bermakna arah atau tempat di atas contoh firman Allah dalam Al-Quran wafawq kullidhi ilmin alim wafawq kullidhi ilmin alim makna harfiahnya dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu ada yang lebih alim apa maksudnya bukan artinya bahwa orang alim itu numpuk di atasnya orang alim satu numpuk di atasnya satu di atasnya satu difahami fawq dalam makna harfiah begitu rusak maknanya tidak memberikan makna kemuliaan sedikitpun yang memberikan makna kemuliaan itu adalah fawq kullidhi ilmin alim karena yang lebih alim yang lebih alim dan tidak ada yang lebih alim lagi daripadanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala lebih alim daripada siapa pun diungkapkan dengan fawq bukan untuk menunjukkan bahwa Allah ada di atas tapi untuk menunjukkan bahwa Allah derajatnya sangat tinggi tidak ada yang lebih tinggi pada derajatnya dalam ilmunya lebih daripada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada anda dapat dipaham tidak fawq dalam makna hissiya atau dalam makna indrawi tidak memberikan kemuliaan sekarang kalau dalam makna hissiya dalam makna hissiya dalam makna indrawi banyak tidak para pembantu yang tinggalnya di lantai dua lantas si tuan rumah tuannya dimana di bawah apa kemudian pembantu itu lebih mulia karena ada di atas lantas pemilik rumah atau si tuan itu ada di bawah tidak tidak begitu paham ini jadi ketinggian dari segi tempat itu tidak memberikan kemuliaan para para malaikat tempatnya dimana di langit aglabul malaika kebanyakan para malaikat itu bertempat di langit karena langit itu tempat para malaikat tujuh lapis langit ini penuh dengan para malaikat para para nabi tempatnya dimana di bumi mana yang lebih utama dari segi derajat dan kedudukan malaikat atau para nabi para nabi para nabi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wafadulu al malaika para nabi itu lebih utama dari para malaikat tapi tempatnya dimana di bawah malaikat di atas jadi tempat itu tidak memberikan kemuliaan pada segi zatnya pada segi maknanya dari segi zatnya tidak memberikan kemuliaan yang mengandung kemuliaan itu adalah kalau dalam makna fauqiyyat al-rutbah karena itu kata fauqiyyat yang ada dalam Al-Quran yang disandarkan bagi Allah tidak boleh difahami dalam pengertian bahawa Allah berada di arah atas keyakinan yang wajib kita pegang teguh Allah mawujudun bila makan wala yajri alaihi zaman Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah dan Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman Allah Allah a'lam bisa selamat Terima kasih.